Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Teddy Sugianto. Pak Teddy, bisa enggak tarik makna Imlek bagi kita semua? Ya, Imlek ini kali saya lihat hampir seluruh warga-warga orang Tionghoa festain Imlek masing-masing. Yang saya tahu ada dari Kalbar sama PKB bikin Imlek. Terus ada lagi dari Konghu, kita orang masyarakat orang yang di Jakarta sama berikutnya yang lain. Tanggal 30 ini juga ada Imlek bersama. Mungkin kita juga mengharapkan Pak Presiden Jokowi sama menteri-menteri bisa hadir. Tapi kalau sebetulnya Imlek... Itu kan pestanya kan, seremoninya. Itu pestanya. Jadi terserah kalau Imlek sebetulnya kalau dekat di Trani Show ininya, dia lebih penting di keluarga Pak. Di keluarga, kumpul keluarga semua, itu malam hanya makan kumpul berame-rame. Jadi mungkin dari ada ngkong, ada bapak, ada anak, ada cucu, kumpul berame-rame. Sambil ucapkan Gyeonghi, Wacai. Kalau anak-anak minta angpau, kalau orang tua kasih angpau. Sebetulnya itu cuma satu itu saja. Jadi kalau yang lain, ketelibur, segala ini-ini, itu cuma satu tradisi saja Pak. Saya harap kalau ini kali, apalagi kebetulan pas lagi mau Imlek-Imlek ini, musibah kita, kebanjiran orang Jakarta juga banyak. Jadi sebelum ini juga kita mengharap, kumpulkanlah duit-duit ini, kita bagi kepada saudara-saudara kita yang perlu. Itu saya rasa lebih penting dari kita, pesta untuk kita sendiri. Jadi berbagi untuk orang lain. Berbagi orang lain, ada yang kita perlu. Itu sebenarnya inti dari Imlek juga begitu sebenarnya? Sebetulnya ada kesana juga. Jadi makanya itu sebetulnya kalau yang lebih ini lagi, mungkin dibagi angpau ke seluruh kampung dia Pak. Kalau yang ekonominya lumayan, dikumpulin semuanya dia punya kawan-kawan atau adek-adek, ya bagi angpau. Angpau itu nggak perlu besar berapa, besar kecil berapa. Yang penting angpau merah itu memcerminkan wisit. Itu saja yang dihitung sebetulnya. Kalau kita lihat angpau ini kan kita kasih seketika nih. Taruhlah dalam amplop itu angpau-nya ada 500 ribu. Selesai ini. Tapi mungkin yang diharapkan oleh masyarakat, pemberian itu tidak dalam bentuk. Setelah angpau mungkin ada penciptaan lapangan kerja, atau memberi kesempatan berusaha. Seperti itu mungkin menurut Pak Teddy gimana? Itu yang di China, kalau dulu di Tiongkok, ya begitu. Itu namanya kan pas potong padi, Pak. Jadi itu namanya conce. Jadi pas lagi potong padi. Nah itu karena penghasilannya bagus, ya bagi-bagi kepada tetangga-tetangga. Saya rasa di Indonesia kita sekarang ini, mesti sama juga ke sana. Kalau bisa jangan kita yang tahun baru senang sendiri, bikin orang susah. Saya rasa ini musti sama-sama kita bagi-bagi. Tapi inti terus terang sih kayak ini kali, bukan saya lihat bukan inti aja. Ada lagi mungkin perkumpulan Tiauju, perkumpulan ini. Ini kali untuk banjir di Jakarta, semua cukup pada keluar pintu, Pak. Pada bantu semuanya. Cuma yang kayak begini kan, nggak disyariin di TV, nggak diceritakan di ini. Masing-masing perkumpulan aja, Pak. Jadi ini juga saya harap, bukannya bilang musik ketemu musibah aja. Biasa-biasa pun kita mesti sering. Bukannya bilang sinci aja, bukannya tahun baru aja. Biasa-biasa juga kalau bisa, apa salahnya kalau bisa kita memberi. Jadi memberi tidak saat Imlek saja ya? Bukan pada Imlek aja. Kalau pada Imlek aja berarti satu tahun cuma nungguin sekali, Pak. Dan intinya lebih dari itu juga selain pemberian itu juga semangat untuk berbaur. Betul, Pak. Jadi ini, makanya pada kumpul, Pak, semuanya. Yang dari grup ini, dia pesta sinca berkumpul. Terus yang dari ini semua, rata-rata sebetulnya pesta itu cuma hanya berkumpul ini aja. Dengan saling mengenal budaya ini kan, jarak kecurigaannya kan makin berkurang, makin lebur ya. Itu, Pak. Saya harap tahun ini selain dari orang Tionghoa memang pesta Imlek. Tapi Imlek ini kalau bisa kita rangkul seluruh adik-adik kita untuk bersatu demi negara kita. Itu yang lebih penting. Pak Teddy, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekalian juga, saya Kiong Khi kepada seluruh kawan-kawan kita di Indonesia. Kiong Khi, Pak Chai. Demikian spesial interview. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.